Dalam dunia kerja kita sering tidak amanah dan cenderung mencari-cari alasan untuk membenarkan ketidakamanahan kita itu. Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam alasan. Ya pergi masuk kantor telat kemudian pulang sebelum waktunya ada harusnya pekerjaan yang diselesaikan kemudian tapi dia sibuk untuk apa untuk nyambi di luar sibuk dengan apalah hal yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan ya waktu yang seharusnya dia ditugaskan digaji untuk bekerja di situ dihabiskan untuk main sosial media dan sebagainya padahal itu jam kerja. Ini bentuk kecurangan terhadap amanah. Bentuk kecurangan terhadap amanah kita. Dalam dunia perjagaan dan perjagaan juga seperti itu. Barang yang seharusnya apa? Yang seharusnya ini harganya sekian, dibilang sekian, yang asli dibilang, yang palsu dibilang asli, yang harganya murah dibilang, mahal harga, yang barang bekas dibilang, berbagai macam. Pola manusia itu dalam mengkhianati amanah satu dengan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kita ketika mendengarkan hadis-hadis ini ataupun yang semisalnya akan sedikit demi sedikit tumbuh dalam diri kita untuk rasa takut kepada Allah SWT. Terutama kaitan dengan menunaikan amanah ini. Allah SWT berfirman, Inna allaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi ketika kita mendengar ayat, mendengar hadis itu akan menumbuhkan dalam diri kita bahwa ketika kita menunaikan amanah itu adalah dalam bentuk kita melaksanakan perintah Allah. Entah atasan kita tahu, entah atasan kita mengawasi, entah siapapun, entah pelanggan kita tahu. Tapi ketika kita benar-benar menjalankan amanah itu dan kita niatkan dalam rangka kita, menunaikan perintah Allah. Karena ini adalah perintah Allah, bukan hanya sekedar kontrak kerja antara kita dengan tempat kerja kita, bukan hanya sekedar kontrak kita dengan pelanggan kita. Tidak, ini adalah perintah Allah. Kita sedang beribadah, seperti kita menunaikan perintah-perintah Allah yang lainnya. Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita haji, kita haji. Tapi kenapa Allah perintahkan kita amanah, kita tidak amanah. Jadi agamanya setengah-setengah ini, separuh oke, separuh enggak. Kalau kita ada kesadaran di situ, maka mungkin akan tidak kita dapatkan pengkhianatan terhadap amanah. Yang sering kita dapatkan di realita kehidupan kita. Karena tidak ada kesadaran kesana, yang ada hanya pemahaman bahwa ketika saya bekerja itu kaitan muamalah saya dengan tempat saya kerja. Ketika dia mengawasi, oke saya kerja ketika sedikit keluar dari pengawasan, bisa saja dia memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika kita sadar dalam kita menjalankan amanah pekerjaan kita, mengajarkah, berdagangkah, di kantorkah, itu kita sadar bahwa kita menjalankan amanah itu dalam bentuk menjalankan perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan untuk kita menunaikan amanah, karena Nabi yang memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, kita akan terus merasa diawasi oleh Allah SWT dan kita akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah SWT. Selamat menikmati.